Saya bilang dengan berat hati, saya bilang sama Mas Kiwil dan Bunda Rohimah, biar saya sejauh yang mudah. Saya bilang sama Mas Kiwil, saya perempuan yang baru, yang mungkin masih membekasnya belum terlalu ketika harus saya memundurkan diri. Ketimbang Bunda Rohimah, dia yang sudah menemani kamu, yang suka duka selama 22 tahun, kurang lebih seperti itu. Saya bisa merasakan bagaimana ketika hubungan yang lama, yang terjalin erat, sudah puluhan tahun bahkan harus dia yang mengalah, atau Bunda Rohimah lagi yang mengalah, sudah satu ke dua. Tapi disitu saya merasa hati nurani saya tergugah, rasa ibah saya, dan rasa batin saya menjerit. Saya bilang, gimana ini? Saya kalau mau teruskan juga, Mas Kiwil yang saya serahkan kepada kamu, apapun yang kamu lakukan. Ya, itu sudah terakhir ending dari setelah kita berdiskusi serius, akhirnya saya bilang dengan berat hati, saya bilang sama Mas Kiwil dan Bunda Rohimah, biar saya saja yang mudah. Jadi, itu tidak mudah, itu hal yang buruk, yang mungkin saya harus terima, nasib yang harus saya jalanin, dan ini tidak mudah juga. Tapi, dengan seijinnya Mas Kiwil dan Rido-nya yang di atas, mungkin saya diberikan kepuasan untuk terus bisa kuat. Dan dengan harapan, ini juga biar membuat Bunda Rohimah tenang, dan ke depannya lebih baik lagi, dan mempertimbangkan keputusannya nanti di tanggal 20 nanti mungkin ada sidang mediasi. Saya harap Bunda Rohimah bisa mempertimbangkan kembali, dengan apa langkah yang saya ambil, dan keterangan yang saya berikan kepada media hari ini. Saya harapan saya adalah ini hal yang terbaik, hal yang keputusan yang terbaik walaupun menyakitkan. Oke, saya singgung mengenai, kalau mengenai agama, kemarin juga sempat ditanya-tanya sama wartawan. Saya di sini, kalau berbicara agama, itu agak privasi, walaupun bagaimana saya juga masih memiliki keluar dari Kalimantan yang harus saya jaga perasaan mereka. Jadi, biarlah itu menjadi rahasia saya. Tapi, apapun itu, keputusan yang saya ambil kemarin, dan hari ini saya utarakan ke hadapan media, biarlah itu menjadi keputusan yang terbaik buat kami semua, buat Bunda Rohimah, buat Mas Kiwil. Saya tahu ini berat, saya tahu ini berat, dan terutama buat saya, terutama buat saya sendiri ini, ini enggak mudah. Ini keputusan terberat dalam hidup saya juga. Terima kasih telah menonton!